Shalom adik-adik, apa kabar semua? Tetap sehat-sehat dan selalu suka cita ya Walaupun harus selalu berada di rumah Puji Tuhan Siapkan alkitab dan kidung cirianya seperti biasa ya adik-adik Kita nyanyi dari kidung ciria nomor 17 Berjudul Burung Pipit Yang Kecil Burung Pipit Yang Kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Buka bakung dipadang Diberi keindahan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Buka yang besar kecil Buka indah warnanya Satu tak terlupa Oleh penciptanya Adik-adik kita masuk dalam doa pembukaan Lipat tangannya, tutup mata, tundukan kepala Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak Terima kasih untuk pagi ini Atas kesehatan dan waktu yang masih kau berikan kepada kami Untuk melakukan ibadah hari minggu pelayanan anak secara online Pimpin kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar Sehingga kami boleh memuji dan memuliakan namamu Dan mendengarkan firmanmu dengan penuh suka cita Terima kasih Tuhan Amin Kita menyanyi lagi ya Dari Kidung Ceria nomor 184 Berjudul Bermacam-macam anak Bermacam-macam anak di seluruh dunia Ada yang sawo matang dan putih kulitnya Yang hitam ataupun rambutnya pun beda Tapi dalam hatinya sama semuanya Yang dihadapan Tuhan kita semuanya Tidak ada bedanya sebagai anaknya Kiranya ia selalu melindungi kita Dan kita pun menyanyi memuji namanya Adik-adik sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya Kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya roh kudus menguasai hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan kami boleh mengerti Dan memahami firman yang akan disampaikan pagi hari ini Terima kasih Tuhan Amin Bacaan Alkitab terambil dari Ruth 1 ayat 1-14 Ruth dan Naomi Pada zaman para hakim Memerintah ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda Beserta istrinya Dan kedua anaknya laki-laki Ke daerah Moab Untuk menetap disana Sebagai orang asing Nama orang itu Ialah Elimelek Dan istrinya Naomi Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion Semuanya orang-orang Efratah Dari Bethlehem Yehuda Dan setelah sampai ke daerah Moab Diambillah mereka disana Kemudian matilah Elimelek Suami Naomi Sehingga perempuan itu tertinggal Dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Moab Yang pertama bernama Orpa Yang kedua bernama Ruth Dan mereka diam disitu Kira-kira 10 tahun lamanya Lalu matilah juga Keduanya Yakni Mahlon dan Kilion Sehingga perempuan itu kehilangan Kedua anaknya dan suaminya Kemudian berkemaslah Ia dengan kedua menantunya Dan ia pulang dari daerah Moab Sebab di daerah Moab Ia mendengar bahwa Tuhan Telah memperhatikan umatnya Dan memberikan makanan kepada mereka Maka berangkatlah ia dari tempat Tinggalnya itu Bersama-sama dengan Kedua menantunya Ketika mereka sedang di jalan Untuk pulang ke tanah Yehuda Berkatalah Naomi kepada Kedua menantunya itu Pergilah Pulanglah Masing-masing Ke rumah ibunya Tuhan kiranya Menunjukkan kasihnya Kepadamu Seperti yang kamu tunjukkan Kepada orang-orang Yang telah mati itu Dan kepadaku Kiranya atas karunia Tuhan Kamu mendapat tempat perlindungan Masing-masing Di rumah suaminya Lalu diciumnya lah Mereka Tetapi mereka menangis Dengan suara keras Dan berkata kepadanya Tidak kami ikut dengan engkau Pulang kepada bangsamu Tetapi Naomi berkata Pulanglah anak-anakku Mengapakah Kamu Turut denganku Bukankah Tidak akan Tidak akan Ada lagi Anak laki-laki Yang kulahirkan Untuk Dijadikan suamimu nanti Pulanglah Anak-anakku Pergilah Sebab Sudah terlalu tua Aku Untuk bersuami Sandainya Pikirku Ada Harapan bagiku Dan sekalipun Malam ini Aku bersuami Bahkan sekalipun Aku Masih melahirkan Anak-anak laki-laki Masakan kamu Menanti Sampai mereka Dewasa Masakan Karena Itu Kamu Harus Menahan diri Dan tidak Bersuami Janganlah Kiranya Janganlah Kiranya demikian Anak-anakku Bukankah Jauh lebih Pahit Yang Aku Alami Daripada Kamu Sebab Tangan Tuhan Terancung Terhadap Aku Menangis Pula Mereka Dengan Suara Keras Lalu Orva Mencium Mertuanya Itu Minta Diri Tetapi Ruh Tetap Berpaut Padanya Adik-adik Tema Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Untuk Kelas Kecil Tanggal 21 Juni 2020 Yaitu Hidup Hidup Memberi Hidup Adik-adik Cerita Firman Tuhannya Seperti Ini Suatu hari Ada Seorang Ibu Bernama Naomi Berasal Dari Bangsa Israel Ibu Naomi Ini Ingin Pulang Kampung Halamannya Di Bethlehem Ibu Naomi Ini Ingin Pulang Ke Bethlehem Dalam Keadaan Sedih Dan Menderita Adik-adik Karena Dua Anak Laki-lakinya Yaitu Mahlon Dan Kilion Telah Meninggal Sebelum Anak-anaknya Meninggal Suami Dari Ibu Naomi Yang Bernama Eli Melek Juga Telah Meninggal Terlebih Dahulu Ibu Naomi Saat Ini Tinggal Di Moab Bersama Kedua Menantunya Yaitu Istri Dari Anak-anaknya Bernama Ruth Dan Orpa Yang Adalah Gadis-gadis Moab Sesungguhnya Orang Israel Tidak Boleh Menikah Dengan Orang Dari Bangsa Asing Karena Bangsa Asing Itu Penyembah Berhala Dan Bukan Menyembah Tuhan Nah Adik-adik Pada Suatu Hari Ibu Naomi Memutuskan Untuk Kembali Ke Tanah Airnya Di Bethlehem Seorang Diri Tanpa Mau Diikuti Oleh Kedua Menantunya Yaitu Orpa Dan Ruth Ibu Naomi Meminta Kepada Kedua Menantunya Agar Mereka Pulang Ke Rumah Orang Tua Mereka Masing Supaya Mereka Dapat Menikah Lagi Dan Dapat Meneruskan Hidupan Yang Mereka Dambakan Sebab Bila Tetap Mengikuti Ibu Naomi Pulang Kampung Dan Hidup Bersama Ibu Naomi Pasti Mereka Tidak Akan Memperoleh Kebahagiaan Atau Kehidupan Yang Didambakan Akhirnya Orpa Mohon Diri Dan Ijin Kepada Ibu Naomi Untuk Berpisah Dengan Ibu Naomi Selama Lamanya Sedangkan Menantu Yang Lain Yaitu Ruth Tetap Bersekeras Adik Adik Untuk Menemani Ibu Naomi Selama Lamanya Teka Ruth Dinyatakan Dalam Ayat 16 Sebagai Berikut Janganlah Mendesak Aku Meninggalkan Engkau Dan Pulang Dengan Tidak Mengikuti Engkau Sebab Kemana Engkau Pergi Kesitulah Juga Aku Pergi Dan Dimana Engkau Bermalam Disitu Juga Aku Bermalam Bangsamulah Bangsaku Dan Alahmulah Alahku Mendengar Tekad Ruth Akhirnya Ibu Naomi Mengizinkan Ruth Untuk Mengikuti Ibu Naomi Pulang Ke Bethlehem Nah Adik Adik Ruth Sangat Sayang Kepada Naomi Sebagai Ibu Mertuanya Cinta Kasih Ruth Kepada Naomi Dibuktikan Setelah Mereka Tinggal Di Bethlehem Ruth Bekerja Di ladang Milik Saudara Dari Almarahum Bapak Eli Melek Yang Adalah Suami Ibu Naomi Yaitu Sebagai Pemumut Sica-sica Jelai Gandum Yang Dipanen Dari Pekerjaan Itu Baik Ibu Naomi Dan Ruth Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Sehari-hari Dan Mereka Dapat Melanjutkan Kehidupan Di Tanah Bethlehem Dengan Baik Dan Bahagia Nah Adik-adik Dari Cita Firman Tuhan Yang Bisa Kita Pelajari Pagi Ini Adalah Kita Boleh Mencontoh Atau Meneladani Tindakan Ruth Yang Sangat Perhatian Dan Mengasihi Ibu Mertuanya Yaitu Ibu Naomi Kita Pun Harus Demikian Ya Adik-adik Kita Harus Mengasihi Orang Tua Kita Dan Mengasihi Mertua Kita Kelak Pada Saat Adik-adik Nanti Sudah Menikah Kemudian Ruth Percaya Bahwa Allah Naomi Adalah Allah Yang Mampu Memelihara Kehidupannya Karena Itu Ruth Memutuskan Untuk Beriman Kepada Allah Naomi Karena Imannya Ruth Maka Allah Memelihara Kehidupan Ruth Dan Naomi Jadi Adik-adik Allah Akan Selalu Memelihara Adik-adik Semua Asalkan Adik-adik Rajin Berdoa Untuk Selalu Memohon Pertolongan Dan Campur Tangan Tuhan Dalam Kehidupan Adik-adik Demikian Firman Tuhan Pagi Ini Amin Tuhan Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel Bila Kau Manggいるku Seperti Samuel Tuhan panggil namaku, bilah tugas padaku, acaraku mendengar seperti Samuel. Ajar ku menjawabnya seperti Samuel, Tuhan kau bersabdalan hambamu mendengar. Apa juga titamu, kan ku turut segera, ku sampaikan firmanmu seperti Samuel. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini, kami ingin berdoa untuk seluruh adik-adik Pelkat PA GPIB Sangka Kala beserta keluarga besarnya. Kiranya Tuhan mau lindungi dan sertai dijauhkan dari virus COVID-19 yang saat ini tengah melanda dunia termasuk melanda Indonesia. Tak putus-putusnya, kami memohon uluran tanganmu dan belas kasihanmu ya Bapak. Kiranya Tuhan mau berkati pemerintah Indonesia yang terus bekerja keras dalam menghadapi pandemik ini. Tuhan mau campur tangan dan berkati setiap upaya-upaya apapun yang dilakukan agar diberikan solusi yang terbaik. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan tetap selalu bersyukur. Dan di sisi lain, ajar kami untuk selalu menjaga kesehatan. Kami percaya rencanamu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin Kita nyanyi satu lagu lagi ya sebelum doa penutup. Yaitu Kidung Ceria nomor 283 berjudul Yesus Kawan Yang Sejati Yesus Kawan Yang Sejati Bagi kita yang lemah. Tiap malu boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelau. Bila ku rempaskah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan Kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa pada Tuhan berseru. Yesus Kawan Yang Sejati Ia tidak ada taranya. Ia tahu kelemahannya. Naikkan doa padanya. Ia tahu kelemahannya. Naikkan doa padanya. Sebelum mengakhiri ibadah pagi ini, kita berdoa lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan kasihmu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami di hari-hari berikutnya, sehingga minggu depan kami masih boleh melakukan ibadah dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ibadah pagi ini telah selesai. Selamat hari minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.